Setiap jenis hewan biasanya memiliki ukuran tubuh masing-masing menurut spesiesnya. Namun meskipun demikian, ada beberapa kasus yang membuat tubuh hewan menjadi tak lazim dan sangat beda dari ukuran biasanya. Sapi Inilah sapi paling pendek dan paling kecil di dunia. Tak seperti kebanyakan sapi lainnya yang ukuran tubuhnya lebih dari 1 meter. Sapi bernama Rani esal Bangladesh ini memiliki tubuh yang tingginya hanya 51 cm, panjangnya 66 cm, dan berat tubuhnya hanya 28 kg saja. Padahal usianya sudah mencapai 23 bulan. Menurut informasi, kasus yang dialami sapi ini disebabkan oleh kelainan genetik yang kemungkinan besar diakibatkan oleh perkawinan sedara, kata kepala dokter hewan wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan tubuh sapi Rani menjadi lebih kecil dan tak mungkin lagi menjadi besar. Karena memiliki tubuh yang unik, banyak sekali orang dari berbagai wilayah menuju ke tempat sapi ini untuk melihat keunikannya secara langsung. Namun sayangnya, pada 19 Agustus 2021, sapi Rani dilaporkan mati akibat penumpukan gas di dalam tubuhnya. Nyamuk Raksasa Pada tahun 2020, seorang pria di Argentina menemukan seekor nyamuk yang ukurannya sangat tak lazim. Nyamuk yang ditemukannya itu sangatlah besar. Ukuran tubuhnya berkali-kali lipat dari nyamuk biasanya. Tak diketahui pasti jenis nyamuk apa ini. Tapi menurut informasi, kemungkinan besar nyamuk Raksasa ini adalah jenis dari nyamuk galiniper, yang memang dikenal sebagai spesies nyamuk Raksasa benua Amerika. Bahkan, tak jarang banyak yang menjulukinya sebagai nyamuk monster. Kuda Mini Kuda Mini adalah jenis kuda yang memiliki tubuh sangat kecil. Ukurannya bahkan lebih kecil dari kuda poni, yang merupakan spesies kuda bertubuh kecil yang kebanyakan dikenal semua orang. Ukuran tubuh kuda mini hanya di bawah 1 meter dan memiliki tubuh yang sekilas mirip dengan kuda normal. Namun ukurannya saja yang mini, berbeda dengan kuda poni. Meskipun bertubuh kecil, kuda mini memiliki tenaga yang cukup kuat, jarang terkena penyakit, dan memiliki umur panjang. Tapi, kebanyakan orang hanya menjadikan kuda ini sebagai peleraannya saja, karena tubuhnya yang kecil dan juga lucu. Ada beberapa jenis kuda mini di dunia ini. Salah satunya, kuda falabella. Sebagian besar kuda mini berasal dari benua Amerika dan Eropa. Namun, ada juga beberapa yang dapat ditemui di benua lainnya. Rubberfly Inilah jenis lalat paling besar di dunia. Asilidae atau lalat perampok atau rubberfly adalah jenis lalat bertubuh besar yang cukup ganas dan kuat. Ukuran tubuh lalat ini panjangnya mencapai 8 cm, berkali-kali lipat dari ukuran lalat biasanya. Seperti namanya, lalat ini biasanya akan menerga mangsa secara diam-diam dan tak pandang bulu dalam merampok kenyawa serangga lain. Sangat beda dengan lalat rumahan yang kita kenal. Bahkan lalat ini juga memiliki racun yang dapat menjengat hewan lain maupun manusia sekalipun. Racunnya mungkin tak terlalu bahaya bagi manusia, namun jika terkena pada hewan lain akan menyebabkan kelumpuhan. Ada beberapa jenis rubberfly yang pernah ditemukan di dunia ini. Salah satu yang cukup langka adalah Giant Blue Rubberfly. Terima kasih telah menonton!